Presiden Perancis Emmanuel Macron memulai perjalanannya ke Beirut dengan mengunjungi virus, salah satu penyanyi paling terkenal di dunia Arab virus. Suaranya menghantui menjadi soundtrack Lebanon dalam masa kejayaannya yang glamor melalui konflik dan trauma terkini. Kemarahan pada elit politik Lebanon atas krisis ekonomi dan ledakan di pelabuhan yang menghancurkan bulan lalu terbukti ketika Macron tiba di rumah virus. Seniman berusia 85 tahun yang dianggap sebagai harta nasional dan simbol perdamaian, melampaui perpecahan faksi dan sektarian di Lebanon dan sekitarnya. Para pengunjung rasa berkumpul di luar dengan pelakat pertuliskan kritik terhadap kabinet. Beberapa meneriakan Adib tidak mengacu pada Perdana Menteri baru Mustafa Adib yang disebut oleh para pemimpin Lebanon pada Senin di bawah tekanan Perancis. Sehingga mereka tidak mengacu pada pemerintah dan hukuman yang mengacu pada pemerintah Faisdi dan Faisli yang mengacu pada iman. Macron mengunjungi Beirut untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari sebulan untuk mendesak pemerintahan baru yang terdiri dari para ahli yang tidak ternoda oleh korupsi dan mampu membasmi korupsi. Pemborosan dan kelalaian serta pembangunan kembali setelah ledakan 4 Agustus yang menghancurkan sebagian besar wilayah Beirut yang menewaskan 190 orang. Dari Beirut Lebanon, kontributor Nusantara TV melaporkan.